Masih kurang bebek-bebekan lazis ala Lampungnya? Nih, ada nih satu lagi! Hidangan Bebek Hits dari Lampung, Femmes! Dengan campuran buah durian fermentasi, kuliner yang satu ini punya karakter rasa tersendiri. Dalam rendaman kuah kuningnya, ada satu ekor bebek utuh, tersaji bersama dengan segarnya sambal mangga. Puhuh, juara ya! Kenalin nih, Femmes! Hidangan dari provinsi Lampung ini punya nama Tabo Bebek Tempoyak. Yakin nih, nggak tergoda buat mencobanya. Bahan untuk ngebuatnya udah komplit nih, Femmes! Silahkan dicatet deh, biar bisa praktek buat di rumah. Lumayan kan? Nggak perlu jauh-jauh datang ke Lampung. Kalau mau praktis, silahkan beli bebek yang udah matang diungkep, Femmes. Jangan lupa, sediakan juga nih, Tempoyak, atau buah durian hasil fermentasi. Bumbu dasar untuk membuat Tabo Bebek Tempoyak ini sebenarnya nggak jauh beda dengan gulai. Bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah keriting, rawit, ketumbar, dan merica, diulok halus bersama dengan sedikit jahe. Buat sentuhan warna kuningnya, satu ruas kunyit ini udah cukup, Femmes! Oh iya, dalam kuliner Lampung, sajian gula ini cukup familiar di masyarakat. Menu ini biasa tersaji sebagai santapan sehari-hari, maupun pada momen adat tertentu. Dalam bahasa Lampung, Tabo artinya santan. Pemakaian santan pada komposisinya ini nggak boleh ketinggalan, Femmes. Santan udah siap, bumbu halusnya juga udah halus nih. Sekarang tinggal di eksekusi, Femmes. Ditumis sampai harum. Di Lampung, Femmes, gulai Tabo ini menjadi kuliner khas dan diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 lalu. Ya, biasanya sih, isi utamanya berupa ikan hasil laut dan sayuran. Tapi, gulai Tabo yang ini berbeda, Femmes. Selain memakai satu ikor bebek utuh, bumbu intinya ini juga pake ini nih, tempoyak. Nah, tempoyak ini adalah bumbu asli Indonesia. Terbuat dari daging buah durian yang didiamkan selama 3 hari sampai 5 hari, atau lebih. Nah, biasanya nih, Femmes, diberi sedikit taburan garam untuk mempercepat proses fermentasi. Kalau udah rata dengan bumbu, siram taboh ke dalamnya. Taboh atau santan, tempoyak, dan rajikan bumbu gulai halus jadi kombinasi sempurna untuk olahan bebek ungkep ini, Femmes. Bebek ungkep ini sebenarnya udah matang. Dimasak lama dengan bumbu sederhana untuk ngilangin aroma khasnya. Untuk hidangan ini, tinggal tunggu aja nih kuah santannya mendidih aja, Femmes. Wanginya menggoda banget loh. Oh iya, supaya jadi lebih mantap, sambil mangga jadi pasangan serasi nih. Cabai merah keriting, cabai rawit, terasi, dan garam di ulek yang halus. Untuk mangganya, bebas, Femmes. Jenis apa aja, terserah. Pilihlah mangga yang hampir matang, Femmes. Nggak terlalu keras, dan udah ada air-airnya tuh. Wah, seger! Femmes, aroma tempoyak ini sangat menyengat. Cita rasanya cenderung asam. Bagi penggemar durian, belum tentu suka nih sama aroma dan rasa dari tempoyak. Yakin deh, saat udah tercampur dengan rancikan bumbu kuah gulai taboh, cita rasa tempoyak dan bebek ungkapnya ini jadi enak banget, Femmes. Menyatu dengan sempurna. Jaging bebeknya, so pasti empuk dan lembut. Kuah santannya, gurih, dengan cita rasa asam pedas yang berempah. Ditambah sensasi segar sambal manganya. Jadi mantep banget, Femmes. Siti khabar celta-felisted. Femmes. Sisi. Please.